Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain boleh di-unmute, nggak apa-apa kalau di rumahnya tidak ada gangguan suara ya, di-unmute terus aja nggak apa-apa. Karena nanti kita, Ustazah, bahasnya kita sambil interaksi ya, supaya kalian nggak ngantuk dan ini disiapkan oret-oretannya karena kita pembahasan untuk latihan soal. Oke, anak-anak, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga yang saat ini sedang sakit, segera disembuhkan. Semoga yang saat ini masih ada keperluan, sehingga nggak bisa ikut pembinaan, ya dilancarkan juga, sehingga semuanya berjalan lancar dan sehat semua. Amin, ya Rabbul Alamin. Anak-anak, kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin, hari Sabtu kemarin sama siapa? Satilham ya? Satilham Adin. Satilham Adin. Oh, hari Sabtu kemarin sama Usada Ati. Bukan Usada Ati lah, Aminah. Bukan. Materinya apa sama Usada Ati? Luas dan keliling. Ya. Sekarang sama Usada Vita juga materinya luas dan keliling ya. Usada melanjutkan. Kemarin dari Usada Ati, Soalnya apa? Urayan apa? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Ya. Oke, Usada mau ingatkan dulu untuk materi luas dan keliling. Oh iya, sebelum kita mulai, kita baca dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak materi kita kali ini adalah luas dan keliling. Luas dan keliling. Tentunya kalian sudah pernah menerima materi luas dan keliling kan ya. Kalau di kelas 4 itu ada, dimulai dari luas dan keliling, bangun apa? Kalau kelas 4 itu persegi ya. Mulai ada persegi, persegi panjang, segi tiga. Itu kalau yang di kelas 4. Kalau yang di kelas 5, sudah ada materi luas dan keliling belum? Di kelas 5. Sudah ada belum? Lingkaran sudah dikasih belum kelas 5? Dayan, Deniz. Sudah dikasih luas. Oh, bangun ruang. Kalau bangun ruang berarti volume sama luas permukaan ya. Oke, enggak apa-apa. Usada ingatkan lagi. Untuk soal yang nomor 1 ini, nanti yang mau dibahas sama Usada kita, ada hubungannya dengan luas dan keliling lingkaran. Khususnya ke keliling lingkaran sih. Tapi enggak apa-apa sekalian Usada. Review untuk luas dan keliling lingkaran. Misalnya Usada punya lingkaran. Anggap saja ini lingkaran yang benar-benar lingkaran. Enggak pakai jangka soalnya. Nah, misalnya ini ada jari-jarinya. Jari-jari itu biasa dikasih lambang apa anak-anak? R. Iya, R kecil ya. R kecil. Nah, ini R. R itu berarti jari-jari. Jari-jarinya lingkaran itu ada banyak sekali ya. Tak terhingga. Nah, terus kalau misalnya Usada kasih ini. Nah, ini titik pusatnya ya. Nah, ini kan R ya. Yang dari sini ke sini ini R. Nah, kalau dari sini ke sini. Namanya apa? Diameter. Iya, D. D itu diameter. Biasa disingkat D kecil ya. Diameter. Berarti bisa dibilang kalau diameter itu adalah dua kali jari-jari ya anak-anak ya. Ya. Kan R ditampak R ya. Jadi dua R ya. Atau bisa Usada singkat jadi dua R gitu aja. Nah, gini ya. Kalau enggak ada tanda kalinya itu berarti sama dengan di kali ya. Atau biasanya orang-orang itu ada yang nulis pakai titik. Dua titik R itu berarti dua kali R gitu ya. Gitu. Nah, luas lingkaran. Apa rumusnya? Ada yang masih ingat enggak? Rumusnya luas lingkaran. P kali R kali R. Iya, P kali R kali R. Atau bisa kita singkat P R kuadrat. Ya, R kali R itu sama dengan R kuadrat. Kalau keliling lingkaran. Dua kali P kali R ya. Nah, dua kali R itu kan sama dengan D ya anak-anak ya. Jadi bisa kita tulis sebagai P kali D juga boleh. Nih, jadi ini untuk lingkaran. Sudah ditulis di bukunya? Kalau usada menjelaskan sambil mendengarkan, sambil menjawab, sambil menulis, bisa enggak? Sambil-sambil gitu. Bisa ya. Mas Zafran, kameranya bisa diterunkan enggak? Usada enggak bisa lihat wajahnya. Nah. Iya. Oke. Sudah ditulis sebelum ini. Nanti usada mau ada soal seperti ini. Jadi ada lingkaran. Terus ada lingkaran lagi. Ada lingkaran lagi. Ada lingkaran lagi. Lingkaran lagi. Lingkaran lagi. Anggup aja lingkarannya sama ya. Terus lingkaran ini disatukan oleh seutas tali ya anak-anak. Nah, kayak di tali gitu ya jadi satu. Yang ditanyakan adalah panjang talinya itu berapa? Nah ini panjang talinya berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kita sama dengan mencari kalau panjang tali itu kan ya mencari kelilingnya tali ini ya gitu ya. Jadi mencari panjang talinya itu. Berarti ini harus kita cari dulu. Apanya? Titik pusatnya ya. Kita hubungkan titik pusatnya. Misalnya ini ada titik pusat, titik pusat, titik pusat, titik pusat, Nah, lalu kita hubungkan. Sret. 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 Gitu ya ini titik pusatnya agak tak besar ini. Biar kelihatan. Anggup aja di tengah-tengah ya titik pusatnya itu ya. Nah. Membentuk segi berapa itu? Kalau dihubungkan antar titik pusatnya itu. Segi enam. Segi enam ya. Kalau segi enam. Kalau usada ini lingkarannya sama semua ya. Ini dianggap lingkarannya sama semua ya. Ada berapa lingkaran ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh lingkaran ya. Nah, dianggap semua lingkarannya ini sama ukurannya ya. Nah, terus usada hubungkan dengan di sini. Nah, terus usahin. Nah, terus usahin. Ini secara teori kalau gambarnya pas, ini itu tegak lurus anak-anak. Jadi ini itu tegak lurus. Ini tegak lurus, tegak lurus gitu ya, tegak lurus semuanya. Kalau di gambar itu, atau gini enggak gini sih, coba tak gambarnya yang bagus. Duh, hilang. Duh, kok tambah hilang. Aja gini ya misalnya, hilang tadi, kehapus. Tidak benar-benar bisa ada lagi gambarnya, tadi kehapus Oale. Ini gini ya anak-anak ya. Ini tuh, gimana ini? Gini lho. Nah, gini lho. Kalian sambil gambar ya. Nah, gini anak-anak. Akhirnya kan ini kan jadi, ini itu sama dengan ini. Terus ini sama dengan ini. Yang tak kasih garis merah itu panjangnya sama ya sayang ya. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Gitu ya. Nah, yang sama-sama ini kan, ini kan jari-jarinya ya. Ini jari-jarinya, ini jari-jarinya ya. Ini juga jari-jarinya, ini jari-jarinya. Ini jari-jarinya, jari-jarinya. Ini juga jari-jari Ini juga jari-jari Ini jari-jari Ini jari-jari Sekarang Musada tanya Berarti ini-ini dari ujung sini ke ujung sini Kan sama dengan dua kali jari-jari ya Dari ujung sini Sama dari ujung sini Iya kan? Iya enggak? Halo? Biar Musada itu dengar Kamu bisa jawab apa enggak Kalau bisa jawab kan berarti nyambung Kalau enggak bisa jawab kan belum nyambung Ya berarti ini Bisa Musada tulis dua R ya Nah ini juga Dua kali R kan ya Dua R ditambah R ya Ini juga dua R Sisi ini Sisi ini juga dua R Sisi ini juga dua R Sisi yang sini juga dua R Nah sekarang tinggal Kan kita disuruh mencari panjang tali Ya Panjang tali Berarti dua R-nya ada berapa itu? Panjang tali Oh ya R-nya dikasih Usada ya R-nya itu misalnya 7 Ambil saja 7 ya 7 misalnya 7 cm R R 7 cm Gini ya Berarti panjang talinya kan Ini ya 2 R Tambah 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 2 R ya Berarti 2 R-nya ada berapa ini Nak Satu Dua Tiga Empat Enam Enam Ada enam ya Dua R-nya ada enam Berarti Enam Kali Dua R Ya gitu kan ya Enam kali dua R Terus ditambah Belum selesai panjang talinya Yang ini Yang muter ini Yang muter ini kan Belum ya Yang muter ini loh Ya kan Kan ada muter satu Muter dua Ya dong Muter tiga Kan talinya enggak lurus Yang itu Yang ini kan bisa lurus ya Yang ini kan enggak lurus Tapi membentuk Berapa lingkaran ini ya Nah ini muter Ya kan Ini muter Kelihatan Nah itu berapa lingkaran ini ya Nah caranya itu gini Lingkaran yang di luar ini ada berapa Lingkaran yang mengelilingi ini Ada berapa lingkaran Enam Ya kan Satu Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kan lingkaran yang ada di luarnya ini Yang ada di sisi-sisinya Nah berarti karena lingkarannya ini itu Ini ya Yang ditunjuk Ustaz Ini ada enam Maka Di Kelilingnya Yang ini Panjang tali yang ini Itu adalah Seper enam Dari Keliling lingkaran Seper enam Keliling lingkaran Seper enam Keliling lingkaran Paham ya Gitu Berarti yang ini Ini juga Seper enam Keliling lingkaran Ini Juga Seper enam Keliling lingkaran Anak-anak Ini Juga Seper enam Keliling lingkaran Nah Ini Juga sama Seper enam Keliling lingkaran Yang ini Juga sama Seper enam Keliling lingkaran Nah paham sampai sini Nah sepert enamnya ada berapa kali itu anak-anak Sepert enam keliling-kelilingkaran ada berapa kali itu Ada enam kali juga Nah karena ada enam kali juga Maka dikalikan enam juga Enam kali Ini tak hapus saja ya Tak ganti perkalian saja Enam kali dua kali R gitu ya Ini enam kali keliling-kelilingkaran Enam kali sepert enam kan gitu ya Kan ada enam Enam kali sepert enam keliling-kelilingkaran kan gitu ya Nah enam kali dua R tetap ya Enam kali dua kali R Ditambah ini Ini kan bisa dicaret ya Anak-anak ya Berarti kan tinggal satu kali keliling-kelilingkaran kan ya Keliling-kelilingkaran gitu aja Atau bisa kita tulis Keliling-kelilingkarannya itu Apa sih keliling-kelilingkaran itu rumusnya Apa rumusnya keliling-kelilingkaran Ya Tulis di sini ya Lanjutannya Sama dengan Enam kali dua kali R Ditambah keliling-kelilingkaran itu Dua kali P kali R Ya kan Nah sekarang kita masukkan R-nya Enam kali dua kali R R-nya berapa R-nya Tujuh ya Tujuh ditambah Dua kali P Oh iya P-nya tadi belum ya P itu Bisa dua puluh dua per tujuh Atau Tiga koma satu empat Nah terserah mau pilih yang mana Karena ini kita R-nya itu tujuh Maka kita pilih yang dua puluh dua per tujuh ya Karena ada tujuhnya ya Gitu Jadi kita pilih yang dua puluh dua per tujuh Dua puluh dua per tujuh Kali Tujuh R-nya kan tujuh ya Nah berarti berapa ini Enam kali dua kali tujuh berapa anak-anak Enam kali dua kali tujuh berapa Enam kali dua kali tujuh berapa Berapa 84 84 Ditambah ini Yang 2 x 22 per 7 x 7 Ini 7 nya kan bisa dicoret ya Berarti tinggal 2 x 22 ya Berapa? 44 Berarti 84 ditambah 44 berapa? 128 Satuannya cm Nah jadi Panjang talinya itu adalah 128 cm Gitu ya Nah ditulis dulu Yang baru masuk Ustazah harap untuk ke depan Tidak terlambat lagi ya sayang ya Supaya Ini apa Supaya bisa Menyimak materinya mulai awal Paham ya yang ini ya Paham ya Sini Terima kasih. Terima kasih. Masih luas dan keliling ya, tapi ini gabungan segitiga dan lingkaran. Gambarnya seperti ini. Kalau usah ada gambar, kalian juga ikut gambar. Anggap aja ini setengah lingkaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang ditanyakan adalah... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Ini ada keterangannya. Dari sini ke sini ini 14 cm. 14 cm. Oke. 14 cm. Yang ditanyakan luas yang diarsir. Ini luas yang diarsir berapa? Ini diarsir kuning itu. Nah, kalau ada seperti ini gimana caranya? Kita tahu bahwa ini ya, yang gede ini. Ini kan seperempat lingkaran ya, yang gede ini ya. Yang usah ada lingkaran besar ini. Ini kan seperempat lingkaran ya. Tahu ya? Seperempat lingkaran. Nah, terus berarti kalau dipotong, dipotong di sini, di garis C sama apa ini. Misalnya ini garis titik D ya. Di sini misalnya D. Berarti garis C, D. Ya. Garis C, D. C, D ini. Ini kan memotong seperempat lingkaran ini. Ya. Menjadi dua. Ya kan? Nah, usah ada tanya. C ini kan siku-siku ya. Sudut C ini ya. Sudut C ini siku-siku. Kalau siku-siku itu berarti berapa? 90. 90. Ya. Usah ada tulis dulu. Sudut C. Sudut C. Itu kan siku-siku. Siku-siku atau bisa kita tulis 90 derajat. Berarti kalau garis C, D itu memotong jadi dua. Garis C, D ini memotong jadi dua. Berarti teta di sini. Ini membacanya teta ya. Itu berapa sudutnya? Sudutnya teta itu berarti 90 derajat dibagi dua kan? Karena memotong jadi dua garis C, D itu ya. Berarti tetanya itu adalah 45 derajat. Entah ya? Nah, anak-anak ini itu dinamakan juring lingkaran. Jadi D, C, B. D, C, B. Itu dinamakan juring lingkaran. Karena kita diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Berarti kan kita bisa luas daerah yang diarsir. Ini kan ada dua bagian ya. Ada yang kuning yang pertama ini. Ini bagian satu. Yang ini bagian dua. Ya. Kelihatan nggak kursornya, Ustadz? Nggak. Kelihatan. Kursornya, Ustadz. Ini loh, kelihatan nggak? Kursor. Nggak ada. Nggak ada, Ustadz. Jadi aku nggak ada. Oh nggak ada ya, Ustadz. Tak gambar aja. Tak kasih gambar. Jadi ini luas daerah satu ya. Ini luas daerah dua. Iya kan? Nah, luas daerah satu itu Ustadz pindahkan di sini, anak-anak. Luas daerah satu itu kan bentuknya gini ya. Ustadz pindahkan di sini. Jadi ini tak kasih garis bantu. Terus tak taruh di sini, anak-anak. Nah, yang merah ini itu adalah pindahan dari luas daerah satu, tak pindah ke sini. Paham? Paham ya? Nah, jadinya sekarang adalah bentuknya itu hanya seperti seperti ini saja yang kita butuhkan itu. Seret. Gini ya. Ini 45 derajat. Ya kan? Terus habis itu. Ini ada gininya. Nah, ada gininya. Di sini ada gininya. Nah, yang diarsir. Itu kan yang ini sekarang jadinya. Iya nggak? Iya. Iya. Iya kan? Nah, berarti. Nah, ini C. Oh maaf. Ponding nggak kelihatan ya. Tak kasih. Ini C. Ini D. Ini B. Nah, ini tik 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 tik. Ini 45 derajat. Ini A di sini. Iya kan? Nah, CDB. CDB itu adalah juri. Juri lingkaran. Ya. Terus ACB itu adalah segitiga. Segitiga. Nah, berarti luas daerah yang diarsir kuning itu kalau kita mau mencari luas daerah yang diarsir. Luas yang diarsir. Luas yang diarsir. Luas yang diarsir. Itu kan sama dengan, bisa kita hitung. Luas juring. Luas juring. Luas juring. Luas juring CDB. Semuanya ini dikurangi luas segitiga ACB. Luas segitiga ACB. Iya. Iya kan? Kalau kita mau mencari yang kuning-kuning. Yang diarsir kuning. Itu berarti kan luas juring CDB semuanya ini. Dikurangi luas segitiga ACB. Nah, mudah caranya. Luas juring itu gimana? Usada. Mencarinya. Luas juring itu beginian anak luas yang diarsir. Luas juring CDP Ini kan 45 derajat Berarti kita tulis 45 derajat Dari semuanya Kalau lingkaran satu penuh Lingkaran penuh itu kan 360 derajat Berarti per 360 derajat Dikali luas lingkaran Luas lingkaran tadi rumusnya apa Pi Kali R Nah ini luas juring CDP Setelah itu baru dikurangi Luas segitiga ACB Luas segitiga ACB itu apa Luas segitiga itu apa rumusnya Setengah Kali alas Kali tinggi Nah alasnya yang mana Alasnya kan yang ini CB ini kan jadi alasnya Ini kan alasnya 14 cm Tingginya yang mana ini Tingginya yang Nah ini Misalnya ini anggap aja Titik E disini Berarti AE ini adalah Tingginya Tingginya berapa ini Separohnya dari ini Separohnya dari 14 ini Yaitu 7 cm Kenapa kok bisa separoh Karena kan tinggi Ini kan dari sini awalnya Ya Nah ini Kalau ini Seperti ini Ini separohnya Jadi kalau ini 14 Berarti dari sini ke sini itu 7 Dari sini ke sini juga 7 Kalau ini 7 Berarti ini juga 7 Ya kan Paham Nah gitu Sekarang tinggal masukkan Apa Mencari luas yang diarsir ini ya Tinggal masukkan angkanya ya 45 derajat Per 360 derajat Ini bisa disederhanakan kan Jadi berapa 360 dibagi 45 Itu kan 8 kalinya ya Iya enggak 45 kali 8 berapa 360 360 ya Berarti ini Separ 8 ya Kali pi P-nya kita pakai berapa 22 per 7 Kali 7 kali 7 ya Ini Atau pakai 3,14 Setengah kali alas Alasnya kan 14 ya ini Tingginya 7 Pakai 7 aja enggak apa-apa ya Iya Nah terus ini Dibagi Ini dibagi 2 bisa ya Berapa 4 ya Ini dibagi 2 11 Ini 7nya Coret gini ya Jadi ini 11 kali 7 berapa 77 per 4 ya Dikurangi Ini 14 bagi 2 Berapa 7 7 kali 7 berapa 40 9 Nah sudah 77 per 4 itu berapa Anak-anak 77 Dibagi 4 Berapa ini 4 kali 1 4 ya Iya enggak Sampai ini 37 Kalian lanjutkan ya Dihitung sendiri Ayo Berapa Eh salah ini Bentar bentar Jari-jarinya 14 Jari-jarinya 14 Bukan 7 Iya kan Kalau yang ini Kalau yang Segitiga ACB Betul Tingginya 7 Kalau yang ini kan Jari-jarinya 14 Bentar bentar Kita dah hapus Lagi Bentar ya Hapus lagi Ini kan 1 per 8 Kali P nya 22 per 7 ya Kali R nya kan ini ya R nya kan ini R nya kan ini Berarti 14 Ini kali 14 Ya Nah berarti berapa ini 14 dibagi 7 2 ya 2 ini sama 8 Ini 1 Ini 4 ya Berarti 22 kali Oh ini bisa dibagi 2 lagi ya Ini bagi 2 11 Ini bagi 2 2 Iya kan Iya Iya enggak Iya Nah terus Mana lagi yang bisa dicoret Ini 14 14 bagi 2 Berapa 7 ya 7 Berarti berapa itu 11 kali 7 Berapa 77 ya 77 Jadi kalau ada yang salah di Ini ya Apa maksudnya salah hitung 7 kali 7 berapa ini 49 Berarti 77 dikurangi 49 berapa 28 28 Ya betul ya Satuannya berarti cm per Segi 28 cm per segi Jelas enggak tulisan yang saya ada ini Jelas Jelas ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati yang diikutkan ya kalian kelas 4 sama kelas 5 ya jadi disiapkan soal-soal yang dikasih usad-usad itu sering keluaran anak terutama yang luas dan keliling yang seperti ini ya ini yang dikasih usad Vita ini nomor 1 sama nomor 2 tadi itu soal OSN ya dan itu sering keluar jadi kalau bisa kalian benar-benar memperhatikan fokus kemudian ditulis ya beda nak dengan menulis kamu menulis dengan kamu hanya melihat videonya usad-usad Vita halah aku gak usah nulis males nanti aja lihat video di youtube-nya ustadzah ya hasilnya beda ya hasilnya beda menulis itu lebih masuk di otak karena dia 2 kali bekerja yaitu melihat kemudian menulis jadi 2 kali kerjanya tapi kalau kamu hanya melihat videonya usad-usad ya hanya 1 kali kerjanya jadi nempelnya di otak kalian itu beda dengan menulis oke usad-usad lanjutkan sekarang yang nomor 3 nomor 3 ini ada kaitannya dengan luas segitiga luas segitiga tadi apa rumusnya luas segitiga setengah kali alas ya bagus dan setengah kali alas kali tinggi ya itu rumus luas segitiga kita udah gambarkan dulu yang nomor 3 yang nomor 3 itu gini gambarnya dan setengah kali dan setengah kali Terima kasih. Kita sarin ustadah saja gambarnya. Ini segitiga siku-siku awalnya. Jadi ini siku-siku. Awalnya ada segitiga siku-siku A, B, C. Ini panjangnya 16 cm. Yang ini panjangnya 12 cm. Nah setelah itu segitiga siku-siku A, B, C ini itu ada yang membagi lagi begini. Itu yang ke pacas ini titik D. Nah akhirnya ini ada segitiga baru ya. Kecil ya di sini. Ini tingginya 8 cm. 8 cm. Nah gini. Selanjutnya. Ini C. Nah yang ditanyakan itu luas yang diarsir anak-anak. Jadi ini luas yang diarsir. Nah ini luas yang diarsir ya. Ada arsir kuning. Nah ini luas yang diarsir. Yang ditanyakan adalah luas yang diarsir itu berapa? Itu yang ditanyakan. Luas yang diarsir ini berapa ya? Nah logikanya kalau mencari luas yang diarsir. Berarti kan luas segitiga besar. Luas segitiga A, B, C. Dikurangi luasnya A, B, D. Iya enggak? A, B, D itu kan yang kecil ini. A, B, D. Ya gitu. Jadi luas segitiga A, B, C. Dikurangi luas segitiga A, B, D. Jadi sisanya kan yang diarsir kuning itu kan. Nah sekarang luas segitiga A, B, C. Rumusnya apa luas segitiga tadi? Setengah. Kali alas. Alasnya A, B, C itu berarti yang mana? Kalau siku-sikunya di sini. Berarti yang A, C ya alasnya. A, C ya. Oh maaf. Salah. Kok A, C? Oh siku-sikunya di situ. A, B ya. A, B atau B, C terserah. Misalnya A, B gitu. Kali. Tingginya B, C. Setengah kali A, B kali B, C. Dikurangi luas segitiga A, B, D. A, B, D itu berarti setengah kali alasnya A, B. Tingginya misalnya ini O. Berarti D, O. D, O gitu ya. Berarti berapa ini? Setengah kali A, B-nya 16. Kali B, C-nya 12. Dikurangi setengah kali A, B-nya 16. Kali D, O-nya 8. Berarti luas yang diarsir. Kita lanjutkan di sampingnya. Sama dengan setengah kali 16, kali 12. Berapa ini? 12 dibagi 2 itu berapa? 6 ya. Berarti 16 kali 6 berapa? 96 ya. 96. Dikurangi yang ini. 8 dibagi 2, Pirau. 4 ya. 16 kali 4 berapa? 64 ya. Nah berarti 96 dikurangi 64 berapa hasilnya? 30 cm persegi. Ya, 96 dikurangi 64. 32 cm persegi ya. Jadi itu luas yang diarsir. Habis ini Usada kenalkan macam-macam segitiga dan cara menghitung luasnya ya. Biar enggak bingung kalian. Nanti kalau OSN, soal OSN-nya ada yang lain. Kenapa Rafa? Halo? Ada apa Mas Rafa? Oh, enggak apa-apa. Ya, oke. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Sudah, sekarang Usada kenalkan segitiga ya. Nah, ini ada segitiga, anak-anak. Misalnya Usada punya segitiga itu siku-siku. Misalnya seperti ini. Nah, ini segitiga siku-siku. Ya. Maka yang dinamakan alas di segitiga siku-siku itu. Misalnya ini A, B, C. Yang dinamakan alas itu yang mana? Kalau ada di segitiga siku-siku. Yang perlu diketahui bersama. Alas dan tinggi itu adalah saling tegak lurus. Alas itu saling tegak lurus dengan tinggi. Jadi, yang namanya alas itu tidak selalu di bawah. Tidak selalu horizontal. Yang namanya tinggi juga tidak selalu vertikal. Yang penting alas dan tinggi itu sama-sama tegak lurus. Kalau kamu menganggap bahwa alasnya itu adalah A, B, di sini. Kalau kamu menganggap alasnya itu A, B, maka tingginya otomatis yang tegak lurus dengan A, B. B, B, C. Ya. Aku tidak mau alasnya A, B, Usada. Aku mau alasnya itu adalah B, C. Tidak apa-apa. Berarti tingginya mana? Nah, tingginya. Yang tegak lurus dengan B, C. A, B. Paham ya? Maka untuk segitiga yang model seperti ini berarti rumusnya adalah, kalau rumusnya luas berarti setengah kali A, B, kali B, B, C. Karena rumusnya luas itu adalah setengah kali alas, kali tinggi. Ini diingat-ingat. Yang ini berarti rumusnya setengah kali B, C, kali A, H, B. Sama saja, dibolak-balik hasilnya sama. Karena perkalian itu bersifat komutatif. Artinya dibolak-balik itu sama hasilnya. Ya. Paham? Paham ya? Paham. Selanjutnya, segitiga model lain. Saya punya segitiga itu begini, anak-anak. Misalnya. Nah, gini. Ini misalnya A, B, C. Maka yang dinamakan alas, yang dinamakan alas. Berarti ini kalau misalnya alasnya itu usah ada anggap A, B. Berarti tingginya itu adalah yang tegak lurus dengan A, B. Berarti ini. Tik, 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 tik. Dari C ini di tarik garis. Ini kan tegak lurus ya. Ya kan? Ini tegak lurus. Berarti misalnya ini titik D. Berarti tingginya itu adalah C, D. C, D itu tingginya. Jadi, luasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu kalau segitiganya modelnya seperti itu. Jadi, alas dan tinggi itu tegak lurus. Pokoknya patokannya ini. Alas dan tinggi itu tegak lurus. Itu patokannya. Beda lagi kalau segitiganya modelnya begini. Nah, ada kan segitiga yang modelnya begini. Ya kan? Misalnya A, B, C. Nah, berarti alasnya misalnya B, C. Misalnya alasnya B, C. Berarti tingginya yang mana? Tingginya usah ada taruh di sini. Ini usah ada kasih garis bantu yang sejajar dengan alas. Ya, ini kan tegak lurus di sini. Ini misalkan lurus ya, nak ya. Nah, ini. Ini kan tegak lurus di sini. Nah, misalnya ini titik D di sini. Berarti tingginya itu adalah A, D. Ya, maka luasnya setengah kali alas, kali tinggi. Jadi, rumus luas itu tetap setengah kali alas, kali tinggi. Rumus luas segitiga itu tetap tidak berubah-berubah. Ya sudah itu, setengah kali alas, kali tinggi. Tinggal yang berubah adalah mana yang disebut alas, mana yang disebut tinggi. Tinggal itu yang harus kalian pahami. Ya, intinya alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Ya, intinya itu. Ya, jadi ada tiga model ini. Silahkan kalian pahami. Jadi, kalau ada segitiga dibolak-balik seperti apa, tidak ada masalah mencari luasnya. Asal kalian betul-betul memahami konsep alas dan konsep tinggi. Paham sampai sini? Paham ya, anak-anak ya? Ini konsep luas segitiga ya. Dan ini sering keluar di OSN, anak-anak. Karena ini konsep dasar. Ya, soal-soal yang juga sama. Ada tadi segitiga, lintaran, itu sering sekali keluar di OSN. Kok banyak yang terpental ini? Jaringan nyata. Semoga bisa masuk lagi. Oke. 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 Sekarang, Usada tambahkan satu soal lagi setelah itu kita akhiri ya. Soal nomor berapa berarti? Empat ya. Soal nomor empat ini, Usada punya ini, anak-anak. Gambar. Sebetiga. Baca lurus ya, sebetiganya ya. Nah, terus. Oke, gambarnya lah kok. Oke, gambar itu gue. Loh kok jelek. Bisa membayangkan gambarnya Usada. Pokoknya gini lho, anak. Ini ada setengah lingkarannya. Di masing-masing sisinya ya. Bisa nggak? Bisa membayangkan ya. Terus ini A, ini B, ini C. Ini 6. Ini juga 6. Yang ini 8. Sudah pakai tablet soalnya. Jadi gambarnya agak gimana gitu. Tak apa-apa ya. Nah, yang ditanyakan adalah keliling gambar ini. Kalau ditanya keleling gambar ini berarti gimana? Keliling busur. Ini kan busur ya. Yang melengkung-melengkung ini kan namanya busur ya. Setengah lingkaran ya. Yang ditanyakan tuh ini. Kelilingnya berapa? Kelilingnya berapa? Berarti kalau mencari keleling itu kan berarti sama dengan busur. Ditambah panjangnya busur A, B, ditambah panjangnya busur A, B, ditambah panjangnya busur A, C. A, C ini ya kan. Tiga busur itu kan panjangnya busur A, B, ditambah B, C, ditambah C, A. Apakah itu sama dengan lingkaran anak-anak? Enggak. Enggak, karena itu bentuknya ada meliup-meliupnya ini ya. Ini sama ini ini terputus. Enggak jadi satu gini ya. Enggak jadi satu kayak lingkaran yang langsung bulat gitu. Enggak, ini kan seperti kayak bunga, kelompak bunga gitu ya. Jadi enggak bisa dikatakan bahwa ya sudah berarti satu lingkaran. Ustada sama dengan kelilingnya lingkaran, enggak sama ya. Ustada terus yang garis A, B, garis B, C, garis A, C enggak perlu dihitung. Perlu enggak kalau ditanyakan keliling? Garis yang di dalamnya itu. Perlu enggak? Enggak. Enggak perlu. Karena yang disebut keliling itu adalah tepi-tepinya saja. Yang disebut keliling itu hanya tepi-tepinya saja. Kalau kamu disuruh mengelilingi lapangan, berarti kan kalian hanya berlari di penggir-penggirnya lapangan saja kan. Enggak mungkin muter-muter di tengahnya. Jadi yang tengah itu mau ada aksesoris garis apapun, enggak perlu dihitung. Yang dihitung hanya luarnya saja, yaitu busur-busurnya itu saja. Nah mencari busur A, B gimana? Gimana caranya? Busur A, B, Ustada tanya sekarang. Busur A, B itu kan berarti jari-jarinya itu kan dari sini, dari sini ke sini ya jari-jarinya ya. Iya enggak? Saya kasih tanda merah. Jari-jarinya kan berarti ini. Loh kok hilang sih? Hilang. Nah busur A, B itu kan yang ini. Nah berarti kan jari-jarinya kan yang ini kan? Iya kan? Nah ini berapa? Kan enggak ngerti. Nah kita hitung dulu pakai pitagoras. Jadi kalau ada segitiga gini, nah ini 6 cm, ini 8 cm, berarti ini B, ini A kan? Nah berarti panjangnya AB berapa? Panjangnya AB itu akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ingat-ingat ya. Berarti akar berapa ini? 36 ditambah 64. Berarti akar berapa? 36 tambah 64. 100. Akar 100 berapa nak? 50. Eh 10. 10 kali 10 kan 100 ya. Nah berarti AB ini 10. Berarti kalau AB ini 10 cm, berarti R-nya ini berapa? 5 cm, berapa? Ini 5 cm, berapa? Ya kan? 5 cm. Tapi enggak apa, kita pakai AB. AB ini kan sama dengan D ya, diameter ya. Diameternya busur AB ya. Berarti ini 10, ini juga 10 cm, ini juga 10 cm. Nah berarti busur AB, busur BC, busur AC itu sama semua anak-anak diameternya. Gimana mencari keliling lingkaran itu? Pi kali D tadi ya kan? Pi kali D. Karena ini separohnya saja, AB, AC, sama BC itu kan separoh lingkaran. Tapi ditambahi setengah. Ya. Ya. Dalam. Itu yang BC harisnya kan 12 cm terus. Yang mana? Yang di BC itu 6 cm, yang 6 cm. Yang BC? Ya. Mana sih? Oh iya, BC ini 12 ya. Berarti yang ini tetap 10, yang AC tetap 10. Ini 12. Thank you Aldo. Nah ya, ini 12. Nah ini setengah kali Pi kali D. Sama, busur BC juga sama anak-anak setengah kali Pi kali D. Busur AC juga sama, setengah kali Pi kali D ya. Nah, setelah itu baru pi-nya pakai berapa ya kalau busur AB. Kalau AB itu kan D-nya berapa tadi? 10 ya. Berarti pi-nya pakai yang 3,14. Karena tidak bisa dibagi 7 ya. Nah, sama dengan yang BC. BC ini D-nya kan 12. Ya kan? Ini setengah. Berarti Pi-nya kita juga pakai 3,14. Nah, setelah itu yang busur AC ini D-nya berapa? 10 ya. 10. Berarti Pi-nya juga pakai 3,14. Tadi Pi kita bisa pakai 22 per 7 atau 3,14. Kita pakai 22 per 7 itu jika jari-jari atau diameternya itu bisa dibagi 7 ya. Atau kelipatan 7. Kita pakai 22 per 7. Tapi kalau tidak bisa, mendingan pakai 3,14 aja ya. Itu karena pembulatan yang sudah ditetapkan. Nah, ini nanti dihitung sendiri. Berapa ini berarti? Dihitung satu-satu anak-anak. 3,10 dibagi 2 ini bisa kan ya. 10 dibagi 2 berapa? 5 ya. Nah, berarti 3,14 kali 5. Berapa 3,14 kali 5 itu? Coba dihitung. Ada yang sudah ketemu hasilnya? 15,7 tak? 15,70 ya. Berarti bisa kita tulis 15,7 ya. Nah, terus ini 12 dibagi 2 berapa? 6 kan ya? 6. Berarti 3,14 kali 6. Nah, yang ini sama berarti. 15,7. Ini 18,84. Nah, ini berapa ini berarti? Coba dihitung hasilnya. Dari belakang yang 4. 2 ya. Sama 8 kan 2 ya. 0. 0. 5 ya. Betul tak? 50,24. Betul nggak? Coba di cek ya hitungannya usada ya. Sentimeter. Karena keliling. Jadi nggak perlu pakai persegi ya. Itu ya anak-anak ya. Ya. Ini nanti recording-nya. usada taruh di Google Classroom yang ditelap ya. Nanti bisa kalian putar lagi di sana. Usada taruh di sana ya. Oke, usada cukupkan. Sekian. Terima kasih yang sudah hadir sejak awal dan tepat waktu. Luar biasa. Yang tadi tepat waktu ada Mas Aldo, Mas Dayan, sama siapa tadi ya? Kelas 5 kok. Tiga orang saja tadi. Aldo, Dayan, dan siapa Dayan tadi? Deniz ya? Deniz. Ya, terima kasih ya Mas Aldo, Mas Dayan, Mas Deniz sudah hadir tepat waktu. Yang lainnya usada harapkan untuk ke depan bisa tepat waktu lagi sehingga penjelasannya usada bisa utuh ya. Nggak terpotong-potong. Oke anak-anak, itu aja dari usada. Kurang lebihnya usada mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa siapkan diri kalian untuk persiapan OSN. OSN itu seleksinya ketat. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten. Kabupaten nanti seleksinya berkali-kali juga. Ya, sampai nanti kalau kalian bisa sampai ke nasional, luar biasa. Ya, gitu. Kemudian info-info lomba-lomba matematika yang sudah di-share usada di grup orang tua di kelas masing-masing itu diikuti sayang. Kemarin usada nge-share lomba matematika daftarnya ke usada re-re. Sudah daftar belum anak tergelap ini? Sudah. Oh, nggak ngerti. Ada lomba matematika. Usada sudah share di grup kelas masing-masing. Silakan tanya ke orang tua. Ma, ada info lomba apa di grup? Bilang ke mama ya. Ma, kalau ada info lomba matematika aku dikasih tahu ya, ma, biar aku bisa ikut. Masuk kalian ikut pembinaan, nggak pernah di asa ikut lomba. Ya, percuma. Ikut lomba, nggak apa-apa. Menang kalah itu biasa. Nggak harus menang terus. Yang penting kalian punya banyak referensi soal. Nanti kita bahas bersama. Silakan cek di grup kelas masing-masing itu ada lomba matematika. Daftarnya ke usada re-re terakhir hari ini daftarnya. Padahal lombanya itu sudah usada share, waro-waronya itu sejak dua pekan kemarin. Silakan mendaftar ke usada re-re. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.